Nama saya Darwin, Darwin Si Film-film yang udah dikerjakan Arisan 2, Sugiyah, Laura Marsha, 27 Steps of May, Pengabdi Setan, A Mother's Love, Gundala, sama terakhir ini PTJ Oke kalau makeup artist biasa cenderung ke karakter aja ya karakter dan beauty Jadi itu nggak banyak merubah bentuk tulang dari si pemain Dan luka-luka itu biasa aja misalnya scene-nya tuh dia abis nangis semalaman terus besokannya bangun tidur Matanya masih lembab dan sembab Jadi itu mungkin dimerahin dikit nggak sampai merubah bentuk mata Kalau special effect atau prostatic makeup itu sudah merubah bentuk tulang Jadi itu harus ada lempengan tambahan yang merubah komposisi mukanya si pemain Contohnya kalau di Gundala tuh makeupnya pengkor Atau di PTJ, sin-sin gorok-menggorok, lempengan paha Itu bisa dikatakan special effect makeup Jadi proses awal itu begitu kita terima skrip dibaca dulu Itu kata demi kata karena in case kita nggak mau skip ya Jadi kita berkali-kali kita baca Habis itu kita diskusiin ke tim Setelah teknis nih kira-kira executionnya gimana nih Baru nanti kan ada proses reading meeting sama sutradaranya Nah dari situ baru kita bertanya Akhirnya di scene ini executionnya mau gimana nih bentuknya Paling nggak sutradaranya nanti akan kasih tau dari pemikirannya dia lah maunya apa Contohnya di PTJ ini perempuan Tanah Jahanam Secara teknis kan agak ribet nih Pokoknya scene yang jemuran itu kita cetak dulu bentuknya Depan belakang lempenganya udah jadi kita dressing Jadi di makeupin persis termasuk dua titik itu Harus warnanya sama Jadi kita konsultasi sama pemainnya ini kira-kira bener nggak nih Nah setelah itu baru pas shooting Nah itu tinggal kita dressing Tapi lempengan tuh udah kita siapin jauh-jauh hari Misalnya scene di gubuk itu Itu kan sebadah tuh Nah pas menumbulan sebelum deh Itu kita udah mulai nyetak tuh Masih-masih lempengan dari kepala, tangan, badan Karena itu sebuah badan kan Dan itu kan harus detail Karena gurutan-guratan otot kan itu Harus realistis ya Jadi itu satu-satu tuh kita siapin Habis itu dicetak Udah lempen-lempengan Itulah yang kita bawa ke pas shooting Tinggal jadi pas hari ha mau take Tinggal aplikasi aja udah nggak ada cetak-mencetak Karena sama kan prosesnya Apalagi film filmnya Bang Joko kan Itu it's nothing Bukan sesuatu yang udah pernah dikerjakan gitu Jadi kita banyak trial and error gitu Mulai dari penggunaan bahan Yah ini kayaknya nggak bagus Nggak kurang lentur nih Jadi mikir lagi nih Pakai bahan apa ya Biar lebih lentur Ngeblend yang lebih bagus Yaudahnya Kita research Itu kayak Apa Pasien kanker stadium 4 Pasien HIV-AIDS Yang udah Warna kulitnya udah nggak ada Itu kayak gimana Sampai kita research ke kamar mayat Yang lagi otopsi bener Mereka observasi Karena tekstur Warna Bahkan lendir-lendir tuh harus sama kan Supaya believable Jadi researchnya beneran kesitu Kalau misalnya di Di Amerika kan sudah ada namanya body farm Jadi body farm tuh tempat Orang yang sudah meninggal tuh Ditaruh aja disitu Cuma dikeringkangin Jadi proses pembusukannya tuh Bisa dipelajari sama Ya ini Sama polisi Mahasiswa kedokteran Bahkan make up artis Koleksi saya Yang selalu saya jadikan acuan Itu film The Exorcist Itu horror pertama Yang menurut aku Dan itu Jaman itu belum ada CGI ya Itu semuanya practical Tapi itu bisa sebagus itu Di jaman itu gitu Sama Sejarah Jadi jangan malas baca Sejarah make up Misalnya Oh tahun 20-an nih Gaya make up tahun itu Kayak gimana sih Kenapa alisnya cuma segaris Nah kalau mau bikin film Yang mengangkat era itu kan Kita harus Research Nah itu yang penting Jadi banyak Masih ada make up artis yang Yang sekarang Di Jakarta Kalau Ngerjain film itu Terutama period ya Era Itu masih kurang research Jadi kurang Jadinya kurang believeable Gitu Pernah kan kita nonton sinetron Masuk bangun tidur Masuk udah Pakai bulu mata Masuk yang macem Jadi hal-hal kecil itu aja Kalau di film itu pantang banget Kalau bisa aku saranin Yang punya ketertarikan kesitu Dicoba aja semuanya Mau itu beauty atau karakter atau special effect Sama kayak aku Kalau bilang ke Anak-anak Pas lagi ngajar Kalau ada kesempatan apapun Diambil aja dulu Karena we don't know Why we gonna go Gitu kan Ada yang tertarik Jangan takut Sekarang udah ada Twitter Udah ada Instagram Social media Udah banyak Itu banyak cari informasi Kalau misalnya Oh ini si Suradara Al lagi mau syuting nih Krunya siapa aja Apa yang diperluin Coba deh Todongin aja gak apa-apa Paling juga ditolak Ya kan Karena bukan cuma dia yang bikin film Ya terus-terus aja lagi Todongin terus Sampai dapet Intinya sabar aja Kan disini orang mau lihat Pengalaman Jalur mau S2, S3, S1000 apapun Kalau belum ada pengalaman Gak susah disini Jadi jangan takut untuk nyoba Dan jangan give up Cobain aja semuanya Gak surat S6... Terima kasih.